Intro Seluruh undangan Hadirin hadirat rahmatumullah Tantangan yang paling berat ke depan Adalah menjaga mempertahankan Satu Islam Yang berhaluan dan berakidah Ahlu Sunnah Wal Jamaah Juga Tantangan kedua yang sangat berat Adalah menjaga kerukunan Keutuhan NKRI Dua-duanya Bagaimanapun beratnya Tetap harus kita jaga Istilahnya Ki Anwar Eskandar Himayatuddin Dan tentu Ahlu Sunnah Wal Jamaah Dan Himayatul Watan Himayatul Daulah Ada din, ada agama Tapi negara ambruk Akhirnya kita juga gak bisa apa-apa Negara kokoh, makmur Tapi gak ada agama Juga apa gunanya Mungkin bisa hasanah di dunia Tapi hancur di akhirat Makanya Hadirin para musyawirin Rahmatumullah Kita ingin Bareng-bareng Bekerja sama Kompak Solid Untuk Senantiasa Menjaga dua-duanya Kalau hanya Islam Yah dok Gak ada Watan Yah Itu mungkin Agak radikal Kalau Watan Yah dok Nasionalisme Tanpa Islam Itu sekuler Nah NU La sekuralia Wala radikalia Hadirin Ahmakumullah Menurut yang diajarkan NU Ahlu sunnah wal jamaah lah Yang benar-benar mewarisi Keutuan Dan Keaslian Ajaran Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kita tahu Ada golongan yang hanya mau dengan ahlul baik Dan menolak sahabat Dengan menolak sahabat Mereka juga menolak ratusan bahkan ribuan hadis Yang diriwayatkan para sahabat Dengan berani menolak ribuan hadis Yang diriwayatkan sahabat itu Maka si golongan itu tidak 100% Mewarisi ajaran Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ada juga golongan seperti khawarid Mereka memang mau dengan sahabat Tapi begitu bencinya mereka pada ahlul baik Imam Ali bin Abi Talib dibunuh khawarid Imam Hasan dibunuh oleh khawarid Dengan menolak ahlul baik Mereka juga menolak sekian banyak dawah-dawahnya Nabi Yang diriwayatkan oleh ahlul baik Sehingga dua-duanya Baik syiah maupun khawarid Atau neo khawarid wahabi Tidak 100% mewarisi Ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Beda dengan ahlu sunnah wa jama'at Imam Syafi'i Semua hadis yang dimuatok Asal shohi Diterima oleh Imam Syafi'i Padahal itu hadis Jalur sahabat Semua hadis Yang ada di kitab Musnadul Hanafi Juga diterima oleh Imam Syafi'i Padahal itu kumpulan hadis Dari jalur ahlul baik Asal shohi Imam Syafi'i menerimanya Iza sahal hadis Fahuwa madhabi Hadirin ahmakumullah Karena yang komitmen Menerima Meriwayatkan secara utuh Ajaran hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sejatinya Menjaga NO Menjaga ahlu sunnah wa jama'at Dalam rangka menjaga keutuhan Ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tidak peduli dengan NO Tidak peduli dengan ahlu sunnah wa jama'at Berarti tidak peduli dengan keutuhan Ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Andai ahlu sunnah wa jama'at hilang Dan tinggal syiah Maka Ajaran nabi yang ada Ajaran nabi versi ahlul baik Minus sahabat Andai ahlu sunnah jama'at hilang Yang ada tinggal khawarit wahabi mungkin Sebagian Maka yang ada Ajaran nabi versi sahabat Minus ahlul baik Dan itu bertentangan dengan ayat Quran Yang hadir disini ini semua Adalah berkomitmen Kita sama-sama ahlu sunnah wa jama'at Kau muslimin rahmahkumullah Di sisi lain Kita semuanya Komitmen pada NKRI Kita semuanya Setia pada NKRI Kita semuanya Hubbul watan min al-iman Tidak ada yang lain Kau muslimin rahmahkumullah Kita sadar sepenuhnya Kita tidak mungkin tahajud Kecuali dalam negara yang aman Kita tidak mungkin menyelenggarakan pengajian dinia Pesantren Pengajian umum Maulid Kecuali dalam negara yang aman Kita tidak mungkin Mensejahterakan masyarakat Dari sisi kesehatan ekonomi Pendidikan Dan yang lain-lain Kecuali dalam negara yang aman Dari situ NU menyadari dan memahami Bahwa Kalau membela agama wajib Membela negara hukumnya juga wajib Kalau mencintai Rasulullah SAW Menyempurnakan iman Maka mencintai watannya Adalah juga bagian dari iman Kalau ngisruh agama haram Maka bagi NU Ngisruh negara juga haram Hadirin rahmatullah Disini komitmen kita sama Kita sama-sama Islam Kita sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah Kita sama-sama Asyariyah Maturidiyah Yang Torikoh Kita sama-sama Qadiriyah Naksabandiyah Sadiliyah Dan yang lain-lain Dalam bernasionalisme Kita sama-sama Hukbul waton minal iman Oleh karenanya Karena banyak faktor Yang menjadi titik temu Kesamaan antara kita Maka tidak ada alasan Bagi kita untuk Berpecah belah Menuju masa depan Kejayaan Islam Dan kejayaan NKRI Hadirin rahmatullah Kalaupun kita harus melawan Wala udwana illa ala zalimin Wala udwana illa ala zalimin Ayo kita kompak Melawan mereka-mereka yang zalim Korupsi kita lawan Karena mereka zalim Pilkada curang kita lawan Karena mereka zalim Dan yang lain-lain Hadirin rahmatullah Yang pertama Mari kita tetap kompak Menuju ke depan Untuk kejayaan Islam Untuk kejayaan NKRI Dan untuk kejayaan NO Ahlus Sunnah Jemaah Tidak ada alasan Untuk berpecah belah Yang kedua Hadirin rahmatullah Kita ingin Dari PWNO Jawa Timur Pertama Yang kita canangkan Kita berupaya sekuat tenaga PC-PC yang sekiranya mampu Harus punya Faskes Harus punya rumah sakit Dan insya Allah Hampir semua PC Sudah punya Faskes Faskes Tinggal beberapa PC Yang di Jember Selatan Apa lagi Kencong Insya Allah Dalam proses Mau ditingkatkan Dari Klinik Dari Dari balai kesehatan Mungkin Insya Allah Akan menjadi rumah sakit Tipe Tipe D dulu Mungkin Kemudian Insya Allah Di Pondok Assembagus Insya Allah Juga akan dibangun Rumah sakit juga Dan insya Allah Di Pahiton Bu Khofifah Akan dibangun Rumah sakit juga Tapi Nunggu Suhu Ibu Gubernur Kita juga Ingin Hadir Nahum Allah Lantaran Masyarakat Menengah ke atas Rata-rata Cenderung Anaknya Disekolahkan Di sekolah-sekolah Unggulan Kalau yang punya Sekolah Unggulan Itu Kristen Kita khawatir Yang menginstall Jiwa Akidah Di generasi Anak-anak Ini Orang Kristen Kalau yang punya Sekolah Unggulan Itu Syiah Kita juga Khawatir Yang mengisi Menginstall Akidah Anak-anak Itu masa depan Bangsa Itu Syiah Kalau yang punya Sekolah Unggulan Itu Orang-orang Wahabi Kita juga Khawatir Yang menginstall Anak-anak Muda Yang itu Calon Generasi Kedepan Itu juga Nyonseu Wahabi Yang mungkin Mereka Islam Tapi anti Pancasila Mungkin Mereka Islam Tapi mereka Anti tradisi Keindonesiaan Mungkin Mereka Islam Tapi mereka Anti NKRI Dan itu Kalau dibiarkan Membahayakan Masa depan Negara Kita ingin Banget NU Ambil Bagian Kalau Di Jember Di Ngerese Di mana-mana Ada orang-orang Kaya menengah Ke atas Mereka Mau Mensekolahkan Anaknya Ke sekolah-sekolah Milik NU Dan tentu Mereka akan Memilih Lembaga NU Asal Lembaga NU Memang Benar-benar Unggulan Hadirin Alhamdulillah Di Situarjo Atau Di antara Situarjo Surabaya Itu ada Sekolah Sangat Maju Dan Saya tahu Nggak usum Tahlilan Nggak usum Tibaan Nggak usum Wiritan Nggak usum Seidina Disitu Tapi banyak Anak-anak Orang NU Juga Disekolahkan Disitu Karena Memang Koyok-koyok Top Apalagi Nyun Sewu Yang ada Tahfidnya Itu sekarang Diminati Masyarakat Kalau Sampai-sampai NU Nggak bikin Seperti itu Maka Masyarakat Yang lagi Gandurung Tahfid Itu akan Memasukkan Anak-anaknya Ke sekolah-sekolah Anti NKRI Dan Anti Tradisi Keagamaan Yang ada Di Indonesia Oleh karenanya Kita mendorong Di PW Ma'arif Jawa Timur Ada Para Ahli Pendidikan Para Profesor Doktor Yang Siap Mendampingi Yayasan Yayasan Daerah Yang Kepingin Di Up Menjadi Modern Menjadi Unggulan Monggo Kalau Python Misalnya Kepingin MI Nya Unggulan Kepingin SD Nya Unggulan Kepingin MTS Nya Unggulan Ma'arif Jawa Timur Insyaallah Siap Mendampingi Agar Orang-orang Kaya Menengah Ke atas Itu Tidak Menyekolahkan Anaknya Ke sekolah Non-Islam Ke sekolah Non-ahlusun Nahwal Jama'ah Kita Kepingin Sekali Hadirin Alhamdulillah Faskas Rumah Sakit Kita Kepingin Sekolah-sekolah Unggulan Kita juga Kepingin Disamping Itu Lembaga Atau Lajana Wakfiah Jawa Timur Bersama MI Dan yang lain-lain Itu terus Melakukan Sertifikasi Wakaf-wakaf Mohon dukungannya Dari Bupati-Bupati Wali Kota-Wali Kota Dari Gubernur Juga Dari DPR Nggak tahu Itu butuh Anggaran berapa Per titik berapa Wakaf di Jawa Timur Itu ada Berapa Puluh ribu Wakaf Yang jelas Itu harus Disertifikatkan Kalau tidak Kadang-kadang Anak cucunya Yang Wakaf Tahu Belum ada Suratnya Itu digugat Dan menjadi Warisan Dulu pernah Diinjabung Malang Ada Musola Separuh Musola itu Ditanduri Jagung Kenapa Karena ternyata Digugat Ahli warisnya Dan dinyatakan Menang Separuh Diberikan Ahli waris Dulu Di Malang Selatan Barat Nopagus Pahulur Dan Dono Mulyo Hampir Ada Masjid Hampir Jadi Gereja Permasalahnya Enggak Segera Terbit Surat Wakaf Enggak Segera Diurus Surat Wakafnya Ahli warisnya Ngerti Kalau Masjid itu Belum ada Surat Wakafnya Lalu Ahli waris Yang kebetulan Murtad Keluar dari Islam Mengugat Dan Menang Hampir Saja Berubah Menjadi Tempat Ibadah Lain Untungnya Masyarakat Urunan Lagi Terus Membeli Itu Lagi Tapi Masjid Dibangun Bangun Dewi Lalu Dituku Tuku Dewi Itu Salah kita Kalau Enggak Segera Ngurus Certifikan Dan Yuen Sewu Kalaupun Pemerintah Menganggarkan Itu Enggak Rugi Daripada Itu Enggak Ada Suratnya Terus Direbut Oleh Radikal Enggak Ada Suratnya Direbut Oleh Kolompok Ekstremis Kalau Masjid Masjid Dikuasai Mereka Kedepan Yang Kualan Juga Aparat Kedepan Yang Kualan Juga Pemerintah Makanya Mohon Perhatian Dari Semua Dari Semua Pihak Kita Bareng Proyek Sertifikasi Itu Segera Tuntas Syukur Syukur Ada Pengumuman Dari Pemerintah Di zaman Ibu Juga Pak Dokowi Ini Semua Pengurusan Sertifikal Al-Kaf Wakaf Gratis Allahumma Sallala Sintina Muhammad Hadirin Ahmad Kemudian Kita Kepingin Juga Di Jawa Timur Lewat BKNU Badan Kemaritiman NO PWN Jawa Timur Menyentuh Masyarakat Pinggiran Masyarakat Pantai Masyarakat Nelayan Yang Rata-rata Mereka Juga NO Katanya Pak Musta'in Ketua BK Jawa Timur Ekonomi Mereka Masih Agak Rendah Pendidikannya Agak Rendah Dan Yonsewu Mungkin Tradisi Budayanya Juga Sedikit Agak Beda Dibanding Daerah-daerah Perkotaan Karena Faktor Ekonomi Dan Yang Lain-lain Mohon Dari Pemprov Jawa Timur Juga Yang Lain-lain Terjasamanya Dengan BKNU Jawa Timur Untuk Menangani Masyarakat Pinggiran Dan Yang Lain-lain Hadirin Semoga Kita Diberi Keberkan Allah Semoga Dimudahkan Mencari Rizki Dan Semoga Kita Sokdih Kabih Wassalamualaikum Warahmatullahi Mabarakatuh Mabarakatuh